Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin ada yang request ya Ini untuk kerudung Cara bikin kerudung Ini bisa buat anak Bisa buat dewasa caranya ya Cuma kalau anak Ini diukur Ininya berapa kesininya Pasnya mau dimana Jangan terlalu atas Kalau bagus disini nih ya Pas tengah-tengah telinga jadi bagusnya ya Ini berapa senti Minimum 5 senti sampai Sampai ada yang 7 senti ya 5 senti sampai Ada yang Ini 8 senti Jadi ukur dulu Berapa ininya Dari sini setengahnya Ini 18 Kalau dewasa ya Jadi ini Jadi sampai Disini Gampang ya caranya Ini Kayak Kalau yang udah belajar lingkaran ya Sengah lingkaran Kain Kain Dilipat Tua Ini yang terpanjang Kan Kalau sekarang kan musim yang Ini sepanjang kain aja Nanti pakai Ini dipakai Ini juga dapat bunah nih Anakku waktu itu Bikinin Waktu dia mau Umrah Lipat Nanti Ini Ini yang dijahit Nah Ini Ini kan lurus Diserongin Caranya gini Ini pola Cara kerudung ya Ini lipatan Ini yang memanjang Memenek ke depan ya Ini lurus Ini diserongkan ke sini Ya kira-kira mau pakai ini Berapa Kalau 5 cm Mau pakainya Atau 8 cm Nah Pola kerudung Lingkaran ya Yang paling gampang Tulengkan Nah ini kan Nanti dijahit Di sini Pas Ukur Dari sini Kepala ke sini Berapa Nanti Ini Tuh 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 Jadi Nanti Untuk Pet ya Petnya Ada 5 cm Ada 8 cm Tergantung Ininya ya Mau Kecilnya Ini pet Nanti Di Ini Di Ini yang lurusnya Di depan Ininya Yang Ininya Melengkungnya Ngikuti ini Langkungan Terima kasih nanti jadi nanti gini ini padnya ya jadi nanti padnya yang lengkuah ini dijahit kesini tuh jahit sekeliling jadi deh ini padnya ini 8 cm lebarnya oh ini 5 cm oh ini 5 cm ya kalau ini kan mau dibentuk di pinggirnya kayak tangan dipotong dia melongok ini yang anakku ya waktu umroh kita bikinin jadi di sisi-sisi lingkarannya dipotong dipotong sampai sini jahit nanti pakai ini nih lipatan ini ini copot ini copot kancingnya nih tuh ya tuh gampang ini si petnya tuh dijahit aja di ngikuti ini langkungan yang lurusnya di depan yang lurus ini nih di depan yang lengkungannya yang lengkungannya dicahitkan kesini ya gampang gampang kain dilipat dua kayak ringkaran tuh paling panjang kain belakang kan suka gomreng-gomreng belakang yang sehabisnya ini dari kain yang jatuh ya kawas ini kalau depan lebih pendek biasanya ya segini menutupi dada sepinggang ini juga depan pendek kalau depan pendek belakang lebih panjang ini namanya biasanya suka ada busa di dalamnya gue lupa apa ya busa apa suka ketukang busa beli untuk kudung ada busa apa namanya lupa lagi jadi lurus lurusan yang lengkungan ininya yang dijahit kesini ya tuh tuh dijahit yang lengkungan sekaliginya ukur padnya dari sini sampai mana sini ini 18 dilipat dari sampai ke sini yang bagus sampai sini tidak temam ya jadi jadi dijahit jadinya gini jadi ini lurus diserongin potong lagi ya ini ini pakai busa ada khusus busa kerudung ya di tukang jahit ya minta busa untuk kerudung gitu kalau bunda suka berjalan gitu karena lupa suka lupa namanya karena bunda kan jarang bikin kerudung kalau udah beli jadi kebetulan ini kalau umroh kan anakku kemarin metal bikini yang panjang-panjang yang gampang gampang aja ini ini beli 2 meter tuh sehabisnya lebar 1 meter setengah sehabisnya dipakai rendah pinggirnya ya tuh begitu ya jangan lupa ya di subscribe di tekan loncengnya dibagikan ke teman dan saudara biar ilmu bunda tuh melang-langguan nah ya ke semua aduh keringat tuh ke semua seluruh Indonesia biar perempuan-perempuan wanita-wanita Indonesia menjadi wanita multi-talenta hayo ikutan kelas jahit dasar rampil mahir youtube herawati ripandi multi-talentanya ya jangan lupa yang daftar tuh di subscribe tekan lonceng di share ke teman-teman dan saudara ya di like komen ya komentar karena banyak yang sudah komentar minta pun aku pengen dipideokan baju ini nanti seterusnya bunda akan mempideokan yang komentar ya jangan lupa ya tuh kerudung gampang bikin kerudung kalau anak kalau anak ukur aja anaknya dari sini setengahnya berapa nanti dilipat nanti dilipat ininya fatnya ya dilipat tuh dilipat bikin fatnya ini lurus fatnya lurus tuh lurus tuh fat begini bentuknya fat jangan terlalu lunting bikin fat lurus nah ini yang dijahit ke kerudungnya ya tuh ya ini 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 lebar 8 cm ada ya 5 cm tergantung sukanya ya ini lurusan lurusannya diserong dipotong lagi jadi biar ininya bagus bentuk nanti ke mukanya ya ini jatohnya disini biar gak temer disini yang bagus sekitar berapa bunda yang umum kalau untuk dewasa sekitar ini 18 cm ya nanti lebihin ukur disini pas sedikit jadi ngepas ya tuh ya ini lebar 1 meter sangat dihabiskan tuh ke depan lebih pendek ini disini dipariasi dipariasi tuh di pinggirnya dibolongin tapi digunting dari bawah ke atas nanti dilipat baru ada variasi ya dadah dulu semoga bermanfaat ya ilmu bunda karena kemarin ada request kerudung gak apa-apa hayo pokoknya yang berhubungan dengan jahit menjahit yang berhubungan dengan gaul kerudung berhubungan dengan baju muslim gamis hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga yang menonton video bunda pada sehat semua yang sakit disehatkan yang ditinggal dikasih kesabaran keikhlasan khasbun khasbun wanimal wakil khasbun hanya kepada Allah kita meminta pertolongan jangan takut jangan stress sambil daripada diem ikutan kelas dasar terampil mahir youtube bunda herawati ripandi multitalenta kenapa multitalenta karena segala ada ada cara mainvestasi cara menanam algonema cara memasak cara make up ini kalau kita bisa make up sehari hari kita daripada make up tidak terpakai ada luasa di rumah kita bermake up biar segar ada ini ada salon cara motong rambut ada ya motong rambut keluarga makanya disebut multitalenta karena bunda dulu kursus bunda bukan otonidak motong rambut seenaknya berat karena dulu bunda pertama kursus salon kecantikan rias penganten masak memasak belajar investasi ikut seminar seminar makanya karena itu bunda masuk youtube karena banyak murid-murid online di seluruh indonesia ayo ikuti lagi youtube bunda biar pada hafal semuanya biar mengulang lagi komentar yang murid-murid bunda yang ikutan dari seluruh indonesia yang ikutan pripat online WA dadah dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh